Penjabat Wali Kota Parepare Dr. Dr. Randes Akbar Ali APMSI kembali mengingatkan netralitas ASN, terutama tenaga guru, pendidik dalam menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024. Penegasan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan tenaga pendidik TK, RA, SDMI, dan SMPMTS Negeri Swastasa Kota Parepare yang dilaksanakan di auditorium IIN Parepare pada Senin 13 November 2023. Dokter ilmu politik ini mengharapkan peran guru dan kepala sekolah dapat menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi tersebut. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia ini juga mengharapkan tidak ada politisasi guru dan pemilu pilkada serentak 2024. Menurutnya, pelanggaran netralitas oleh guru dalam jumlah besar bisa saja terjadi sebab kelompok ASN mempunyai daya tarik dari sisi kuantitas maupun kualitas bagi para kontestan untuk mendulang suara. Bahwa dalam upaya menjaga pelaksanaan pemilu dalam bidang Santa 2024, kami mengharapkan agar peran guru dan kepala sekolah dapat menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi tersebut. Saya meminta agar guru selalu mengatui ketentuan peraturan perusahaan dalam penyelenggaran pemilu, karena guru hanya mengembangkan netralitas dalam penyelenggaran pemilu dan pemilu. Saya tidak selalu fokus memperlian pelayaran pemilu dan pemilu. Saya berkata, tidak ada politisasi guru dalam pemilu dan negara serentak 2024. Pelanggaran netralitas oleh guru dan pemilu. Bisa kembali menjadi lama resta demokrasi 2024. Akhirnya, saya katakan guru-ibu, mereka berbidik, menjadi tokoh dalam masyarakat. Karena kekotohannya dalam masyarakat, hampir semua hak teknologi, talon pasangan presiden, gubernur, umat kembali kota, atau hak teknologi akan banyak mendekati para guru. Dan banyak yang mendekati. Dan melalui demokratisasi para guru itu tidak boleh berbidik, kan? Jadi jangan pernah, Bapak-Ibu, sekalian, untuk, jangan pernah mau dikotolisasi oleh pasangan kompon tertentu, partai, atau pasangan presiden, bagi selatih, atau kembali wali kota, untuk mengerakkan atau menghalang-halang, dan sebagainya, yang berbidik dengan diri kata-kata. Silahkan, Bapak-Ibu, sumpah, cuankan kelihatannya nanti pada saat IDPS. Jadi jangan diadari ketua, mendukung, atau menjadi perusahaan, atau menjadi perusahaan, atau menjadi sukses, dikukses, diindari, dan diindari. Dan, khususnya para kepala sekolah, jangan pernah berikan kesempatan, ya, sekolah-sekolah itu dijadikan sebagai tempat berkampanye, ya, tempat berkampanye oleh salah satu pastor, baik presiden, gubernur, dan parti wali kota. Di bagian akhir penjabat wali kota berharap, seluruh stakeholder pendidikan untuk bersatu membangun pendidikan di kota Parepare, pembangunan pendidikan sangatlah penting dalam upaya menciptakan generasi emas bangsa. Terima kasih telah menonton!